Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama bunda Ika Kali ini kita mau membuat tempe goreng bumbu bawang putih Nah ini pertama-tama aku akan irisin dulu tempenya ya Ini aku menggunakan tempe satu papan Nah kita iris seperti itu Lalu ujungnya kita buang saja ya Nah ini dia bumbunya Aku cuma pakai bawang putih sama garam saja Lalu kita uleg sampai lembut ya teman-teman Oh iya ini aku tadi lupa buat nyarapin bawahnya ya Karena buru-buru Oke udah lembut ya teman-teman seperti ini Kira-kiranya ya Kemudian langsung kita kasih air secukupnya Kita marinasi tempe yang tadi udah kita iris Semuanya ya sampai selesai Kita oles-olesin seperti itu Lalu kita diamkan selama 5 menit ya Dua sampai lima menit Dua sampai lima menit Kita bumbuin sampai selesai ya teman-teman Kalau semuanya sudah selesai kita siapkan wajian ya Lalu kita tuangkan minyak goreng Lalu kita tuangkan minyak goreng Tunggu sampai minyaknya mendidih Kita tes dulu Udah mendidih atau belum minyaknya ya Ternyata sudah Lalu kita masukkan tempenya Satu persatu Sekalian juga gak apa-apa Sekaligus banyak ya teman-teman Ini tuh goreng tempe paling simple Kalau menurut aku Kalau biasanya sih Aku juga pakai bumbu lengkap Cuma ini karena lagi buru-buru aja Suami aku mau berangkat kerja Jadi pakai cara yang simple aja Bumbunya juga gampang banget Cuma sama garam dan bawang putih Tempe itu banyak banget Gijinya ya teman-teman Dan harganya juga murah Oke kita tunggu sampai Warnanya kecoklatan Lalu kita balik Dan kita tunggu lagi Sampai matang ya teman-teman Oh ya teman-teman Sambil menunggu tempenya matang Saya tidak lupa Untuk mengingatkan Jangan lupa Dipencet tombol subscribe-nya ya Jangan lupa Di share, like, dan komen Agar teman-teman Agar teman-teman selalu dapat Notifikasi dari video-video aku Yang terbaru Nah ini warnanya agak kecoklatan ya Kuning kecoklatan Jadi tandanya Tempenya udah matang Lalu kita angkat aja Lalu kita tiriskan Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya teman-teman Ini tuh enak Rasanya gurih Dan cocok buat Teman sayur ya Buat lauk makan Ditambahin sambal Udah enak banget teman-teman Ditambah Nasi hangat Nah ini dia hasilnya Selamat makan teman-teman Selamat mencoba ya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh